Yo, murid baru tahun ini memang kaya. Mereka baru saja memasuki rumah bela diri api langit dan sudah datang ke dapur spiritual untuk makan. Betapa kayanya. Saat Ye Chen Feng sedang makan dengan nikmat dan arus hangat menyehatkan tubuhnya, suara sarkastik memasuki telinganya. Dua senior yang mengenakan jubah panjang abu-abu tua masuk dengan penuh semangat. Mereka adalah bis ilusionis level 3, dan aura mereka sangat kuat. Mereka datang ke dapur spiritual dan memandang Ye Chen Feng dengan permusuhan. Merasakan permusuhan di mata mereka, Ye Chen Feng menduga bahwa mereka pasti telah dihasut oleh seseorang untuk dengan sengaja mencari masalah dengannya. Dan penghasutnya kemungkinan besar adalah Sen Tu Sui. Namun, Skyfire Martial House melarang keras perkelahian pribadi. Jika kedua belah pihak ingin menyelesaikan konflik dengan paksa, mereka harus pergi ke arena. Kalau tidak, jika tetua Skyfire Martial House mengetahuinya, mereka akan dihukum berat. Nak, ku dengar kamu memiliki banyak kristal jiwa. Bagaimana, perlakukan kami saudara untuk makan. Jika kamu melayani kami dengan baik, kami akan melindungimu di masa depan. Melihat Ye Chen Feng mengabaikan mereka, keduanya tidak marah. Mereka langsung berjalan di depan Ye Chen Feng dan menatapnya, memprovokasi dia. Jika kamu ingin aku mentraktirmu makan di dapur spiritual, itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan. Ye Chen Feng meletakkan sumpit di tangannya dan menatap keduanya dengan tenang. Sombong memang, pria China itu sangat marah hingga dia tertawa. Dia memandang Ye Chen Feng dengan jijik dan berkata, Apa, kamu ingin menantang kami? Benar, apakah kamu berani menerima tantanganku? Ye Chen Feng bertanya dengan dingin. Meskipun Ye Chen Feng tidak menembus setelah memurnikan dan menyerap karang darah, dia telah mengisi kembaliki darah di tubuhnya hingga hampir 80 persen. Kekuatan fisiknya sendiri melebihi 10 ribu jin. Ditambah dengan segel ular darah yang telah dia pahami, dia benar-benar dapat menghancurkan ilusionis binatang level 3. Haha, apa aku salah dengar? Kedua siswa senior itu terkejut. Mereka mengungkapkan senyum mengejek dan berkata, Anak ini berani menantang kita. Jika kamu setuju, kita akan pergi ke Great Soul Arena. Jika tidak, enyahlah sejauh yang kamu bisa. Jangan merusak pemandangan di depanku, kata Ye Chen Feng dingin. Kedua siswa yang lebih tua tidak menyangka Ye Chen Feng begitu sombong. Wajah mereka menjadi gelap saat mereka berbicara dengan niat membunuh, karena kamu ingin mati, kami akan memenuhi keinginanmu. Kami belum tahu siapa yang akan mati. Ye Chen Feng mengeluarkan 8 kristal jiwa tingkat rendah dari tas kian kun dan meletakkannya di atas meja. Dia kemudian berjalan keluar dari dapur spiritual. F asterisk cek, Kang Song, aku pergi dulu. Aku akan mematahkan kakinya dan membuatnya memohon belas kasihan seperti anjing. Tria berwajah persegi itu menatap punggung Ye Chen Feng saat dia mengertakkan gigi dan berkata, Siong Hei, anak ini seharusnya tidak sederhana. Hati-hati selama kompetisi nanti. Jangan gagal total. Kang Song yang kurus mengingatkan dengan kilatan di matanya. Jangan khawatir, tidak akan ada kecelakaan. Siong Hei yakin dengan kekuatannya sendiri. Dia tidak percaya bahwa dia akan kalah dari Ye Chen Feng. Great Soul Arena adalah satu-satunya tempat di Skyfire Martial House di mana para murid diizinkan untuk bertarung. Itu terletak di bagian barat laut rumah bela diri api langit, di dasar tebing curam. Ye Chen Feng menaiki tangga batu giyok putih dan memasuki Great Soul Arena yang dibangun seperti pavilion. Dia menemukan bahwa ada pedang, pedang, kapak, tombak, tombak panjang, palu raksasa, dan ribuan senjata besar lainnya di sekitar Great Soul Arena, memberikan dampak visual yang kuat. Di tengah Great Soul Arena, ada tiga arena yang terbuat dari besi hitam. Pada saat ini, ada empat siswa senior dari Skyfire Martial House yang bertarung di arena. Banyak orang menonton dari bawah. Elder Jin, kami ingin bertarung. Saya harus menyusahkan Elder Jin untuk membuka arena ketiga. Memasuki arena, Siong Hei dengan hormat berkata kepada seorang lelaki tua berambut putih yang mengenakan jubah linen dengan aura yang kuat. N. Penatua Jin melirik Ye Chen Feng dan dua lainnya dengan mata keruh dan mengingatkan mereka dengan suara rendah, kamu bisa bertarung, tetapi kamu tidak bisa membunuh. Jika tidak, kamu akan dihukum sesuai dengan aturan rumah bela diri. Setelah mengatakan itu, Penatua Jin membuka rune pembatas dan membuka arena ketiga. Siong Hei tahu bahwa Ye Chen Feng telah memeras 2000 kristal jiwa kelas rendah dari Sentusue, jadi dia dengan jahat menyarankan, berat, bukankah pertarungan sederhana terlalu membosankan? Mengapa kita tidak bertaruh? Tentu saja, bagaimana kalau kita bertaruh 2000 kristal jiwa tingkat rendah? Bibir Ye Chen Feng sedikit melengkung saat dia berbicara dengan sedikit kedinginan. Meskipun Siong Hei dan Kang Song ingin setuju, mereka biasanya membudidayakan dan menghonsumsi kristal roh tingkat rendah dalam jumlah besar. Mereka tidak memiliki tabungan sebanyak itu. Bukankah kau ingin bertaruh? Kenapa kamu bisu sekarang? Ye Chen Feng dengan sengaja mengejek mereka saat melihat wajah pucat mereka. Kami tidak memiliki banyak kristal roh tingkat rendah, kata Siong Hei sambil menggertakkan giginya, menduga bahwa Ye Chen Feng sengaja mempermalukannya. Huh, betapa mengecewakannya. Lalu berapa banyak kristal roh tingkat rendah yang ingin kamu pertaruhkan? Jika terlalu sedikit, aku tidak akan bermain, Ye Chen Feng menghela nafas pelan dan berkata dengan penuh minat. Siong Hei dan Kang Song sangat marah hingga mata mereka menyemburkan api. Kami akan bertaruh 300 kristal roh tingkat rendah, Siong Hei menghitung kekayaannya dan berkata sambil mengatupkan giginya. 300 kristal roh tingkat rendah. Huh, kalian benar-benar miskin, Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas. Nak, jangan terlalu sombong. Kamu akan menangis sebentar lagi, Siong Hei sangat marah hingga paru-parunya akan meledak saat mendengar ejekan Ye Chen Feng. Dia tidak menginginkan apapun selain mencabik-cabiknya. Kalian sudah siap? Jika Anda siap, beri saya taruhan dan kita bisa memulai pertarungan, Penatua Jin menatap wajah Ye Chen Feng yang tidak dikenalnya dan berkata. Aku sudah siap untuk waktu yang lama. Siong Hei mengepalkan tinjunya dan berkata, dengan semangat juang yang tinggi. Dia menyerahkan 300 kristal roh tingkat rendah kepada Penatua Jin dan melompat ke arena. Lo, kok sendirian? Apakah kamu tidak datang? Ye Chen Feng memandang Kang Song dan bertanya. Mengapa? Apakah kamu ingin menantang kami berdua pada saat yang sama? Kang Song mengerutkan kening dan bertanya dengan heran. Keduanya tidak pernah bermimpi bahwa Ye Chen Feng akan menjadi begitu sombong. Dia sama sekali tidak memandang mereka dan secara terbuka menantang mereka. Ia terlalu memakan waktu untuk bertarung satu per satu. Lagi pula, itu tidak menantang. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Yah, jangan bicara omong kosong. Kalian berdua mendatangiku bersama. Aku akan kembali dan berkultivasi setelah aku menyelesaikanmu. Sombong, terlalu sombong. Siong He dan pria lain berpikir bahwa mereka sudah sangat arogan biasanya, tetapi mereka tidak berharap Ye Chen Feng menjadi lebih arogan dan biadab dari mereka. Gelombang kemarahan meletus dari dada mereka, dan wajah mereka menjadi hijau karena marah. Tetua Jin, ini 600 kristal roh tingkat rendah. Ye Chen Feng mengabaikan tatapan berapi-api dari kedua tetua. Dia mengeluarkan 600 kristal jiwa tingkat rendah dari kosmos saknya dan menyerahkannya kepada penatua Jin, yang memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Kemudian, dia melompat ke atas panggung. Karena kamu ingin mati, kami akan membantumu. Kang Song, yang terbakar amarah dan dipenuhi dengan niat membunuh, meraung. Dia menyerahkan taruhan kepada penatua Jin dan melompat ke atas panggung. Aku bersumpah, aku akan membuatmu menyesali ini. Siong He mengertakan gigi dan berkata. Saat dia berbicara, dua makhluk jiwa yang memancarkan cahaya hijau muncul di tubuh mereka, dan tekanan kuat menyelimuti Ye Chen Feng. 62. Kenapa dia? Pada saat ini, di sudut Great Soul Arena, seorang pria jangkung berjubah hitam memperhatikan Ye Chen Feng dan mengungkapkan ekspresi aneh. Pria ini tidak lain adalah pria berjubah hitam yang dirampok Ye Chen Feng ketika dia melewati pegunungan awan ungu dan mendapatkan jari jiwa yang menakutkan. Pria berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia baru saja memasuki Skyfire Martial House dan dia sudah menantang dua ilusionis buas peringkat tiga sendirian. Apakah anak ini monster? Meskipun tindakan Ye Chen Feng tampak sangat arogan, ketika dia memikirkan bakat mengejutkan Ye Chen Feng, dia tidak terlalu memikirkan Siong He dan Kang Song. Di bawah tekanan aura yang dilepaskan oleh Siong He dan Kang Song, aura Ye Chen Feng meletus seperti gunung berapi. Dia seperti serigala jahat yang telah lama menunggu, memamerkan taringnya dan memancarkan niat membunuh. Kekuatan penuh Pada saat berikutnya, darah dan energi Ki Ye Chen Feng meletus, menyebabkan udara di sekitarnya bergetar hebat. Itu terus-menerus merobek aura yang dilepaskan oleh fusi binatang roh Siong He dan Kang Song. Apa? Siong He dan dua lainnya mengungkapkan ekspresi kaget ketika mereka merasakan ledakan kekuatan tiba-tiba dari tubuh Ye Chen Feng. Cara mereka memandang Ye Chen Feng berubah drastis. Tidak pernah dalam mimpi mereka mereka berpikir bahwa Ye Chen Feng, yang hanya seorang ilusionis binatang peringkat satu, dapat meletus dengan kekuatan yang bahkan lebih menakutkan daripada kekuatan mereka. Monster, dia memang monster. Tria berjubah hitam memandang Ye Chen Feng dengan ekspresi tercengang. Dia tidak bisa membayangkan bahwa kekuatan Ye Chen Feng akan tumbuh begitu banyak hanya dalam satu hari. Ayo pergi. Setelah beberapa saat terkejut, Siong He dan Kang Song meluncurkan serangan mereka lebih dulu. Siong He mengambil delapan langkah untuk mengejar Ye Chen Feng, mendekatinya dengan satu langkah. Adapun Kang Song, dia mengeluarkan pedang besar dengan dua rune ofensif yang terukir di atasnya dari tas kosmosnya dan menebasnya dengan kekuatan yang bisa membelah langit. Koordinasi Siong He dan Kang Song sangat bagus. Keduanya bersama-sama bisa mengalahkan jenius ilusionis peringkat empat binatang. Tetapi mereka tidak tahu bahwa kekuatan fisik Ye Chen Feng melampaui ilusionis binatang peringkat empat, menutupi kekurangan kekuatannya. Segel Ular Darah Pemecah Jiwa Ye Chen Feng menegakkan punggungnya di hadapan serangan gabungan Siong He dan pria lainnya. Dia tidak menghindar. Mengikuti kekuatan jiwa di tubuhnya, 5000 kilogram kekuatan melonjak ke dalam pelukannya. Tangan kanannya menari seperti ular yang gesit, dan langsung mengembunkan segel Ular Darah, yang membombardir keterampilan jiwa Siong He dari jarak dekat. Ye Chen Feng menunjuk ke udara dengan tangan kirinya, dan cahaya jari sepanjang satu kaki melesat melintasi langit. Itu ditujukan pada cahaya pedang tajam yang dilepaskan Kang Song dengan keterampilan jiwanya. Boom-boom, dua suara keras terdengar. Empat keterampilan jiwa yang kuat bertabrakan dengan intens, dan seberkas cahaya jiwa yang cemerlang ditembakkan, menyebabkan riak air yang lebat muncul di udara. N. Kapan Sky Flame Martial House menghasilkan kejeniusan seperti itu? Waktu yang sama, ini adalah sesuatu yang kebanyakan orang tidak akan mampu melakukannya. Segel Ular Darah Hanya dalam waktu sehari, dia tidak hanya menerobos wilayahnya dan meningkatkan kekuatannya, dia benar-benar memahami keterampilan jiwa peringkat roh kelas menengah, dan bahkan mengembangkannya ke tahap kesuksesan besar. Bagaimana bisa ada monster seperti itu di dunia ini? Pria berpakaian hitam terkejut terdiam oleh bakat mengerikan Ye Chen Feng, dan seluruh tubuhnya mati rasa. Hantu pengubah bentuk Setelah mengambil keterampilan jiwa keduanya secara langsung, kaki Ye Chen Feng melintas, dan dia melewati lapisan aura ledakan, muncul di belakang Siong He dengan cara yang sangat aneh. Tidak baik. Merasakan bahaya di belakangnya, jantung Siong He melonjak liar, dan dia ingin menggunakan delapan langkah menyalip jangkrik untuk menghindar. Namun, pada saat ini, kaki Ye Chen Feng menembakkan kekuatan hampir 15.000 kg, yang ditransmisikan ke tanah dan menyebabkan arena yang terbuat dari besi hitam sedikit bergetar, sangat memengaruhi kecepatan menghindar Siong He. Pada saat berikutnya, kepalan tangan Ye Chen Feng, yang telah menekan kekuatannya secara ekstrim, menghantam punggung Siong He, menghancurkan pertahanan tubuhnya dan menghancurkan tulang punggungnya. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Seluruh tubuhnya menabrak tanah dengan keras, menyebabkan tanah berdengung. Tebasan bayangan bulan. Ketika Kang Song melihat bahwa Siong He telah dilukai oleh Ye Chen Feng, pupil matanya menyusut. Dia terbang ke udara, memegang pedang panjang peringkat roh tingkat rendah, dan menggunakan keterampilan jiwa terkuatnya, lunar shadow slas peringkat menengah, untuk menyerang Ye Chen Feng. Lunar shadow slas dikombinasikan dengan senjata roh tingkat rendah sangat menakutkan. Bayangan pedang itu seperti bulan sabit yang jatuh dari langit, memotong lapisan udara. Bahkan sebelum serangan itu mencapai Ye Chen Feng, kulitnya sudah kesakitan, dan darah di tubuhnya bergolak. Murid-murid rumah bela diri api surgawi memang tidak sederhana. Menghadapi serangan terkuat Kang Song, Ye Chen Feng tidak berani menghadapinya secara langsung. Menggunakan esensi dari transfigurasi hantu, dia membuat tiga dot gas aneh berturut-turut dalam sekejap, menghindari lunar shadow slas. Desolation Palem 8 Saat Ye Chen Feng mengelak, Siong He yang terluka parah mengabaikan lukanya dan dengan cepat naik dari tanah. Hantu binatang rohnya berkedip-kedip di tubuhnya saat dia melancarkan serangan fatal ke arah Ye Chen Feng. 8 Desolation Palem sama dengan Blood Serpent Cell. Kekuatannya sebanding dengan keterampilan jiwa peringkat roh bermutu tinggi, tetapi sangat sulit untuk mengolahnya. Dengan pemahaman Siong He, dia belum mengolah 8 Desolation Palem ke tahap sukses besar, menyebabkan kekuatan 8 Desolation Palem menjadi sangat berkurang. Segel Ular Darah Ye Chen Feng dengan cepat mengambil langkah maju. Kekuatan seluruh tubuhnya terjalin dengan kekuatan jiwanya, dan ular darah yang kental itu langsung berubah menjadi telapak tangan besar berwarna merah darah yang bertemu langsung dengan serangan Siong He. Saat dua keterampilan jiwa besar bertabrakan, kekuatan yang terkandung dalam segel ular darah langsung menghancurkan 8 Desolation Palem. Kekuatan yang mengerikan mengalir ke lengan Siong He, menyebabkan daging dan darah di lengannya meledak. Seluruh tubuhnya seperti layang-layang dengan tali putus saat dia meluncur turun dari langit. Dia langsung jatuh dari panggung dan kalah dalam pertandingan. Siong dia kalah. Kang Song mengetahui kekuatan Siong He. Bahkan jika dia ingin mengalahkan Siong He, itu tidak akan mudah. Namun, Ye Chen Feng menggunakan metode paling langsung dan paling brutal untuk menerbangkannya. Ini menyebabkan hati Kang Song jatuh ke dasar. Dia tahu dia telah menendang pelat besi, dan pertandingan ini mungkin akan kalah. Saat dia dalam keadaan linglung, sebuah cahaya melintas di bawah kaki Ye Chen Feng saat dia terus menyerangnya. Dengan bantuan pedang panjang spiritual tingkat rendah, kekuatan serangan Kang Song berada di atas Siong He. Namun, melawan footwork intisari hantu transfigurasi, serangan Kang Song tidak dapat mengenai tubuh Ye Chen Feng. Lambat laun, kekuatan jiwa Kang Song sangat terkuras, dan kekuatannya jauh dari keinginannya. Kecepatan dan kekuatan serangannya sangat berkurang. Di sisi lain, Ye Chen Feng mengandalkan kekuatan fisiknya yang lebih dari 10.000 kilogram untuk bertarung dengan lebih berani. Serangannya secara bertahap menekan Kang Song. Ketika pedang Kang Song menebas udara, Ye Chen Feng mengambil kesempatan untuk melepaskan tiga lampu jari penghancur jiwa, cahaya bintang, cahaya bintang, dan pemecah jiwa. Mereka menerobos pertahanan Kang Song dan melukai tubuhnya. Sejumlah besar darah mengalir keluar dan mewarnai pakaiannya menjadi merah. Apakah kamu mengaku kalah? Ye Chen Feng memandang Kang Song, yang terluka parah. Dia melepaskan kekuatan fisik yang kuat untuk menekan Kang Song saat dia bertanya dengan dingin. Aku, aku mengaku kalah. 63. Kalah. Siong He dan Kang Song memang kalah. Meski sudah menduganya, pria berpakaian hitam itu masih kaget dan kaget saat melihat keduanya kalah. Sepertinya tidak akan lama lagi sepuluh besar dari Skyfire Martial Roll berubah. Siapa namamu? Mata keruh Penatua Jin bersinar. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Chen Feng akan begitu luar biasa. Tidak hanya mengalahkan lawan dua peringkat di atasnya, dia bahkan menang satu lawan dua. Kamu Chen Feng. Ye Chen Feng berkata dengan ringan. Kamu adalah raja baru yang baru saja memasuki Skyfire Martial House kemarin. Penatua Jin telah mendengar tentang hasil Ye Chen Feng kemarin, tetapi dia tidak mengingatnya. Namun, setelah melihatnya hari ini, dia menyadari bahwa Ye Chen Feng bahkan lebih luar biasa dan mengerikan daripada yang dia dengar. Ya, saya baru saja memasuki Skyfire Martial House kemarin. Ye Chen Feng mengangguk. Hua. Saat Ye Chen Feng selesai berbicara, ada keributan di sekitar arena. Senior Skyfire Martial House yang telah menyaksikan pertempuran tidak bisa mempercayainya. Ye Chen Feng baru saja memasuki Skyfire Martial House dan dia telah mengalahkan dua senior dengan mudah. Bagus sekali, Ye Chen Feng. Ini adalah kemenanganmu. Berkultivasi dengan baik dan berusahalah untuk memasuki Skyfire Martial Roll secepat mungkin. Setelah melihat bakat Ye Chen Feng, kecintaan Penatua Jin terhadap bakat muncul dan dia menyerahkan semua kemenangan kepadanya. Terima kasih, Penatua Jin. Ye Chen Feng menyimpan 1200 kristal jiwa tingkat rendah ke dalam tas semesta miliknya. Dia tidak tinggal lama di arena. Di bawah tatapan kagum dari kerumunan, dia berbalik dan pergi, kembali ke halaman kecilnya di dekat tebing. Sepertinya aku perlu meningkatkan kekuatanku secepat mungkin. Jika tidak, akan ada lebih banyak masalah. Ye Chen Feng tidak pernah mengharapkan masalah datang mengetuk pintunya pada hari pertama. Meskipun dia telah menyelesaikan masalah dengan cara yang kejam, dia merasa bahwa klan keluarga Sentu dan klan keluarga Sangguan pasti tidak akan membiarkan masalah ini berakhir. Setelah mandi dan berganti pakaian, Ye Chen Feng beristirahat sebentar dan menyesuaikan tubuhnya ke kondisi puncaknya. Dia mengeluarkan white jade cream sun sun pelet yang dia menangkan dari kantong yang kian kun dan menelannya. Pil white jade cream sun sun meleleh begitu memasuki mulutnya. Sebelum Ye Chen Feng dapat bereaksi, energi panas yang mendidih seperti sungai yang begelombang, mengalir ke tenggorokannya dan masuk ke tubuhnya, mengalir ke meridiannya. Kekuatan energi ini berada di luar imajinasinya. Dalam sekejap, itu membuka semua meridian di tubuhnya, membuatnya sangat kesakitan. Seperti yang diharapkan dari pil obat kelas 8, kekuatan obat yang dikandungnya bahkan lebih kuat dari Raja Ginseng darah berusia seribu tahun. Ye Chen Feng menggertakan giginya saat dia menahan rasa sakit yang luar biasa. Dia mengedarkan mantra pemakan jiwa berulang-ulang untuk memurnikan energi yang dilepaskan oleh pil matahari merah diok putih. Dia meningkatkan kekuatan darah dan ki dan mengeraskan tubuhnya. Saat pil white jade cream sun sun melepaskan lebih banyak energi yang membakar, Ye Chen Feng merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam tungku dan sedang dibakar. Darah yang merembes keluar dari pori-porinya sudah lama membuatnya merah. Pada saat yang sama, wajahnya yang tampan mulai terdistorsi saat retakan yang jelas mulai muncul di permukaan kulitnya. Saat ini, Ye Chen Feng menunjukkan tingkat ketahanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia seperti seorang biksu tua dalam meditasi. Dia duduk bersila di ranjang darah tanpa bergerak, menahan siksaan rasa sakit. Di bawah pengaruh energi panas dari pil white jade cream sun sun pil, meridian di tubuhnya berkembang pesat. Retakan kecil muncul di permukaan meridiannya. Namun, begitu retakan muncul, mereka segera diperbaiki oleh mantra pemakan jiwa. Sementara retakan sedang diperbaiki, meridian Ye Chen Feng perlahan melebar. Saat meridiannya terus meluas, tingkat penyerapan tubuhnya juga perlahan meningkat. Perlahan-lahan, Ye Chen Feng merasakan sensasi terbakar di tubuhnya menjadi semakin ringan. Darah dan ki di tubuhnya menjadi lebih tebal dan lebih tebal. Dia menghela napas panjang. Sama seperti Ye Chen Feng bersembunyi di kamarnya, sepenuhnya memurnikan pil white jade cream sun sun untuk meningkatkan kekuatannya. Di bagian timur Skyfire Martial House, di halaman yang indah, Xiong He dan Kang Song, yang telah terluka oleh Ye Chen Feng dan telah kehilangan muka, membungkuk sedikit dan berdiri dengan hormat di halaman. Di depan mereka berdiri seorang pemuda berjubah putih. Dia memiliki sosok yang kuat dan fitur wajah yang berbeda. Dia mengeluarkan perasaan liar dan sulit diatur. Nama pria ini adalah Shen Tu Heng. Dia adalah jenius teratas dari klan keluarga Shen Tu. Pada usia 21 tahun, dia telah menembus menjadi jenderal binatang buas kelas 1. Dia juga seorang ahli peringkat ke-10 di Skyfire Martial Roll. Aku mengerti. Kalian berdua bisa pergi dan memulihkan diri. Setelah mendengar narasi keduanya, ekspresi Shen Tu Heng tidak berubah. Dia melambaikan tangannya dengan ringan dan berkata dengan tidak sabar. Iya, Tuan Mudah Heng. Melihat Shen Tu Heng tidak marah, Kang Song diam-diam menghela nafas lega dan segera pergi. Benar-benar dua sampah yang tidak berguna. Melihat sosok keduanya yang pergi, Shen Tu Sui berjalan keluar dari ruang dalam dan berkata dengan marah. Bukannya mereka tidak berguna, tapi Ye Chen Feng sama sekali tidak sederhana. Suara Shen Tu Heng tenang saat dia berkata, Aku ingat kamu memberitahuku bahwa dia bukan tandinganmu sehari yang lalu. Namun, hanya dalam waktu sehari, dia berhasil mengalahkan Siong He dan Kang Song. Ini bukanlah sesuatu yang orang biasa bisa melakukannya. Dia pasti memurnikan beberapa ramuan itu dan dengan paksa meningkatkan kekuatannya. Jika tidak, dia tidak akan begitu kuat, kata Shen Tu Sui dengan sikap tidak yakin. Bagaimanapun juga, orang ini tidak boleh diremehkan. Jika kita tidak bisa memperbaiki hubungan kita dengannya, maka kita tidak boleh membiarkannya berkembang. Jika tidak, dia akan menjadi ancaman besar bagi klan keluarga Sentu kita. Mata Sentu Heng berkilat dengan tatapan sinis saat dia berkata, Kakak ketiga, kenapa kamu tidak berurusan dengannya, atau minta kakak kedua untuk berurusan dengannya? Beritahu anak itu kekuatan klan keluarga Sentu kita. Sentu Sui mendorong. Jika dia tidak bodoh, dia tidak akan menerima tantangan saya. Oleh karena itu, kita perlu menunggu kesempatan, kesempatan yang membuatnya tidak bisa kembali. Tapi sebelum itu, saya akan memberinya kesempatan. Mata Sentu Heng menunjukkan tatapan sinis saat dia berkata dengan suara yang dalam. Pada saat yang sama, murid keluarga sangguan terkejut saat mengetahui bahwa Ye Chen Feng telah mengalahkan Xiong He dan Kang Song. Mereka mulai merencanakan bagaimana menghadapi Ye Chen Feng. Sama seperti Ye Chen Feng menjadi duri di sisi dua klan keluarga seni bela diri kuno, dia akhirnya menyerap esensi obat dari Pil White Jade Scarlet yang Gelombang ki darah keluar dari tubuhnya seperti asap, melonjak ke atap. Jika bukan karena seluruh halaman ditutupi oleh Rune, darah dan ki yang keluar dari tubuh Ye Chen Feng sudah cukup untuk menembus atap. Darah dan ki seperti asap adalah karakteristik dari tahap sukses besar dari tahap kedua dari alam perisai ilahi enam meridian. Setelah mengisi kembali 100% darah dan ki-nya, kekuatan fisik Ye Chen Feng meningkat secara eksponensial. Kekuatan fisiknya saja sudah mencapai 15 ribu pon kekuatan. Kekuatan pribadinya juga meningkat dengan selisih yang besar. Jika bukan karena Ye Chen Feng takut yayasannya akan tidak stabil dan mencoba yang terbaik untuk menekan wilayahnya, dia pasti sudah menembus ke tahap kedua dari wilayah bis ilusionis dengan menyerap energi Blood Coral dan White Jade Scarlet yang pil. 64. Aura Pembunuhan Yang Mengerikan Ye Chen Feng masuk ke pavilion senjata ilahi, yang terbuat dari logam khusus. Dia melihat semua jenis senjata roh tergantung di dinding besar pavilion senjata ilahi. Aura pembunuhan yang tajam dilepaskan dari senjata roh ini, menyebabkan semua bulu di tubuhnya berdiri tegak. Karena harga senjata roh yang sangat tinggi di pavilion senjata ilahi, para murid rumah bela diri api langit lebih suka menggunakan kristal roh tingkat rendah untuk kultivasi. Oleh karena itu, hanya ada seorang lelaki tua berambut putih yang terbaring di kursi goyang, tampak tertidur. Senjata apa yang lebih cocok untukku? Melihat tembok besar senjata, Ye Chen Feng, yang mengandalkan kekuatannya dan pertarungan tangan kosong, berpikir keras. Pedang adalah raja dari semua senjata. Itu memiliki gerakan pedang yang indah dan serangan sengit. Kebanyakan orang menyukainya, tetapi tidak mudah mengolahnya ke tingkat yang sangat tinggi. Pedang itu besar, dan ketika menyerang, pedang itu membawa aura yang mendominasi. Namun, itu tidak memiliki semangat dan ketajaman yang gigih. Tongkat itu bisa menyerang dan bertahan, tetapi tidak memiliki kekuatan penghancur. Kekuatan membunuhnya jauh lebih rendah dari tombak, raja dari semua senjata. Selain itu, Ye Chen Feng mengembangkan perisai ilahi enam meridian. Kekuatan fisiknya yang kuat lebih cocok untuk senjata berat. Oleh karena itu, Ye Chen Feng merasa tombak itu lebih cocok untuk senjata masa depannya. Sama seperti mata Ye Chen Feng yang terus-menerus memindai dinding besar senjata, mencari tombak berat yang cocok, pedang patah dengan separuh tubuhnya, yang diletakkan di sudut matanya, menarik perhatiannya. Permukaan pedang itu tumpul, dan setengah dari bilahnya patah. Alasan Ye Chen Feng tertarik dengan pedang yang patah ini adalah karena ketika Ye Chen Feng melihatnya, otak pemakan dewa dalam benaknya memiliki reaksi yang tidak dapat dijelaskan. Mungkinkah pedang patah ini luar biasa? Ye Chen Feng mengangkat alisnya dan pergi ke pria tua berambut putih yang menjaga pavilion senjata ilahi. Dia bertanya, berapa pedang yang patah ini? Apakah itu disempurnakan oleh Skyfire Martial House? Pedang patah ini bernilai seribu kristal roh tingkat rendah. Mengenai asal dan tingkatnya, aku tidak yakin. Pria tua berambut putih yang berbaring di kursi goyang perlahan membuka matanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Seribu kristal roh tingkat rendah. Mahal sekali. Mengetahui harga pedang yang patah, Ye Chen Feng tidak bisa menahan nafas. Dia agak ragu untuk membelinya. Lagi pula, seribu kristal jiwa tingkat rendah sudah cukup untuk membeli senjata roh tingkat menengah atau keterampilan jiwa roh tingkat tinggi. Namun, pedang patah ini rusak parah sehingga dia tidak bisa melihat nilainya. Pedang patah ini memiliki sejarah panjang dan bahannya luar biasa, sehingga harganya agak mahal. Tria tua berambut putih itu berkata, Bolehkah aku melihat pedang yang patah itu dulu? Ye Chen Feng merenung sejenak sebelum bertanya. Tidak, kamu tidak bisa menyentuhnya jika kamu tidak membelinya. Tria tua berambut putih itu menggelengkan kepalanya dan menolak. Baiklah, aku akan membeli pedang patah ini. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Ye Chen Feng akhirnya memutuskan untuk menghabiskan seribu kristal jiwa tingkat rendah untuk membeli pedang patah yang telah memicu reaksi otak pemakan dewa. Apakah kamu benar-benar memutuskan? Saya mendengar bahwa pedang yang patah ini agak aneh. Tria tua berambut putih itu memandang Ye Chen Feng dengan penuh arti dan mengingatkannya. Aku sudah memutuskan. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng mengeluarkan seribu kristal jiwa tingkat rendah dari tas kian kunnya dan menyerahkannya kepada lelaki tua berambut putih itu. Dengan demikian, dia mendapatkan pedang patah yang tampaknya biasa yang berasal dari sumber misterius ini. Setelah membeli pedang yang patah, Ye Chen Feng tidak tinggal lebih lama lagi. Dia berbalik dan meninggalkan pavilion senjata ilahi. Dia tidak sabar untuk kembali ke halaman kecilnya untuk mempelajari pedang patah ini. Alasan mengapa Ye Chen Feng sangat cemas adalah karena ketika jarinya menyentuh pedang yang patah, otak pemakan dewa segera bereaksi. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa pedang yang patah ini memang luar biasa. Namun, ketika Ye Chen Feng menjadi tenang dan mempelajari pedang yang patah itu, dia menemukan bahwa itu tidak menyerap darahnya, dan otak pemakan dewa juga tidak bereaksi. Mungkinkah reaksi otak pemakan dewa itu salah? Apakah pedang yang patah ini adalah senjata rusak yang tidak berguna? Ye Chen Feng menggunakan otak pemakan dewa untuk merasakan selama lebih dari setengah jam, tetapi tidak menemukan sesuatu yang istimewa tentang pedang patah ini. Dia mengungkapkan ekspresi kecewa. Mungkinkah aku menggunakan metode yang salah? Setelah berpikir sejenak, Ye Chen Feng mengubah metodenya. Dia mengedarkan seni pemakan jiwa dengan kecepatan tinggi dan mengendalikan otak pemakan dewa untuk melepaskan kekuatan melahap yang kuat ke pedang yang patah. Setelah menghabiskan waktu sebatang dupa, akhirnya ada jejak ketidak normalan pada pedang yang patah itu. Di bawah kekuatan melahap yang kuat dari otak pemakan dewa, suara retakan kecil bisa terdengar dari pedang yang patah. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng melepaskan kekuatan jiwanya ke pedang yang patah dan menemukan sejumlah besar pola susunan serangan di pedang yang patah. Namun, saat pedang patah itu patah, pola susunan ini juga pecah. 3680 Rune Offensive. Siapa sebenarnya yang menciptakan pedang patah ini? Ye Chen Feng tidak dapat membayangkan kekuatan seperti apa yang akan dilepaskan pedang ini jika dalam kondisi sempurna dan mengaktifkan semua pola serangan saat menyerang. Itu mungkin akan dapat dengan mudah membunuh ahli Heavenly Beast Immortal. Aku ingin tahu apakah otak pemakan dewa dapat membantuku memperbaiki pola susunan ini. Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri dan memutuskan untuk mencari kesempatan untuk meminjam kekuatan otak pemakan dewa untuk memperbaiki pola susunan di pedang yang patah. Jika bisa diperbaiki, pedang patah ini akan menjadi kartu truf terbesarnya. Eh, gagang pedang ini juga punya misteri. Sementara Ye Chen Feng diam-diam menjelajahi pedang patah misterius ini, otak pemakan dewa menemukan batasan pola susunan tersembunyi pada gagang pedang yang patah. Merusak. Dengan bantuan otak pemakan dewa, Ye Chen Feng melepaskan kekuatan jiwanya dan secara paksa menembus batasan pola larik pada gagang pedang. Segera setelah itu, suara menghina menembus telinganya. Bunuh, bunuh, bunuh. Suara menakutkan itu seperti guntur dari sembilan langit meledak di telinga Ye Chen Feng. Suara yang kuat menyebabkan Ye Chen Feng berdarah dari tujuh lubangnya dan kepalanya menjadi pusing. Sama seperti Ye Chen Feng ingin menarik kekuatan jiwa yang telah meresap ke dalam pedang yang patah, aura pedang yang mengerikan menyembur keluar dari pembatasan pola susunan. Itu menghancurkan kekuatan jiwa dan meledak ke dalam pikirannya, melubangi jiwanya dengan lubang. Melihat kepala Ye Chen Feng akan ditusuk dan dia akan mati, otak pemakan dewa yang telah menyatu dengan otaknya dengan cepat menggeliat dan melepaskan kekuatan melahap yang kuat untuk melahap aura pedang yang mengerikan ini. Tapi di detik berikutnya, aura pedang mengerikan lainnya menyembur keluar dari gagang pedang yang gelisah dan meledak ke dalam pikiran Ye Chen Feng, terus menyerang jiwanya. Menghadapi aura pedang yang tak tertandingi ini, Ye Chen Feng tidak berdaya untuk melawan. Dia seperti anak domba yang menunggu untuk disembelih dan menaruh semua harapannya pada otak pemakan dewa. Jika otak pemakan dewa tidak bisa melahap aura pedang mengerikan yang keluar dari pedang yang patah, dia tidak akan bisa lepas dari kemalangan. Saat aura pedang mengerikan kedua meledak ke dalam pikiran Ye Chen Feng, otak pemakan dewa segera bereaksi dan memproyeksikan cahaya darah yang melahap. Itu seperti mulut besar yang menelan aura pedang dan melahapnya untuk kedua kalinya. Setelah dua aura pedang yang mengerikan, hati Ye Chen Feng tenggelam ke dasar. Ini karena dia bisa dengan jelas merasakan aura pedang mengerikan ketika muncul di pedang yang patah. Aura pedang ini begitu kuat sehingga dia bisa mencium aura kematian. Dalam sekejap mata, cahaya putih menyelaukan membutakan matanya. Aura pedang yang seperti bintang jatuh meledak ke dalam pikirannya dan menusuk ke arah otak pemakan dewa yang mengendalikan jiwanya. 65. Uh, aku belum mati. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Ye Chen Feng terbangun dari komanya. Melihat lingkungan yang akrab dan pedang patah misterius yang tergeletak di sampingnya dalam keheningan, Ye Chen Feng tahu bahwa otak pemakan dewa telah menyelamatkannya. Dia belum terbunuh oleh gerakan pedang terakhir. Meskipun dia berhasil bertahan hidup, Ye Chen Feng masih merasakan ketakutan yang berkepanjangan ketika mengingat kembali hari itu. Pedang patah ini terlalu mengerikan. Kurasa pedang itu telah diwariskan setidaknya selama 100 tahun. Namun, kekuatan pedang yang disegel di dalam gagang pedang masih sangat mengerikan. Sungguh sulit membayangkan ahli macam apa pemilik pedang yang patah ini adalah, Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri saat dia mengambil pedang yang patah itu lagi. Kali ini, dia jauh lebih berhati-hati. Dia mengambil risiko besar dan terus mempelajari pedang yang patah itu. Dia menemukan gerakan pedang mengerikan lainnya di gagangnya, yang membuatnya berkeringat dingin. Lupakan saja, aku perlahan akan mempelajari pedang patah ini saat tingkat kultifasiku meningkat di masa depan. Ye Chen Feng tidak lagi memiliki keberanian untuk melakukan jurus pedang keempat. Dia dengan hati-hati menyegel pedang yang patah itu dan meletakkannya di tas kosmiknya. Hem, ini. Tepat ketika Ye Chen Feng duduk di tempat tidur dan mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyembuhkan jiwanya, dia terkejut menemukan bahwa tiga prasasti pedang telah muncul di otak. Ketiga prasasti pedang ini sebenarnya dibentuk oleh tiga jurus pedang di pedang yang patah. Dengan penemuan ini, Ye Chen Feng sangat gembira. Dia tidak pernah bermimpi bahwa otak pemakan dewa akan begitu menentang surga. Tidak hanya menyelamatkannya, tetapi juga meninggalkan tiga prasasti pedang. Seorang pendekar pedang yang telah memahami niat pedang dapat melukai orang lain tanpa terlihat dan meningkatkan kematian pedang. Dapat dikatakan bahwa siapapun yang memahami prasasti pedang adalah pendekar pedang jenius yang mengejutkan. Aku bertanya-tanya berapa lama bagiku untuk memahami tiga prasasti pedang di otak pemakan dewa dengan tingkat pemahamanku saat ini, Gumam Ye Chen Feng pada dirinya sendiri. Itu juga karena prasasti pedang sehingga dia memilih pedang sebagai senjatanya pada akhirnya. Setelah tidak sadarkan diri selama beberapa hari, perut Ye Chen Feng sudah keroncongan karena lapar. Dia hanya menyembuhkan luka jiwanya dan meninggalkan halaman kecil, sekali lagi datang ke dapur spiritual untuk makan. Setelah memakan makanan lezat yang dimasak dengan daging binatang buas, Ye Chen Feng menghabiskan lebih dari 130 kristal jiwa tingkat rendah untuk membeli sejumlah besar makanan yang mudah disimpan dan mengandung spiritualitas. Dia sedang mempersiapkan kultivasi terpencilnya untuk mengolah kekuatan pedangnya. Seorang ahli. Tepat ketika Ye Chen Feng meninggalkan dapur spiritual dan kembali ke halamannya untuk bersiap-siap untuk pengasingan, dia menemukan seorang pemuda jangkung mengenakan jubah putih berdiri di luar halamannya. Dan di mana dia berdiri, tubuhnya seolah menyatu dengan udara di sekitarnya. Jika seseorang tidak melihat dengan matanya, mereka tidak akan bisa mendeteksi keberadaannya sama sekali. Kamu Chen Feng, aku sudah lama menunggumu. Tria berpakaian putih dengan tenang menatap Ye Chen Feng dan perlahan berbicara. Kamu berasal dari klan keluarga Sentu. Melihat wajah pria berpakaian putih itu mirip dengan wajah Sentu Sui, Ye Chen Feng menebak identitasnya. Itu benar. Nama saya Sentu Heng. Saya Sentu Sui, sepupu Sentu Ye. Sentu Heng menganggup dan berkata. Sentu Heng, seorang ahli peringkat ke-10 di Heavenly Fire Martial Roll. Ye Chen Feng pernah mendengar nama Sentu Heng sebelumnya. Terlebih lagi, dia bisa mencium aura berbahaya darinya. Dia dengan dingin bertanya, mengapa kamu mencariku? Aku di sini untuk memberimu hadiah takdir. Sentu Heng berkata dengan nada tinggi, apa pendapatmu tentang adikku, Sentu Bing? Jangan bilang kamu ingin adikmu menikah denganku. Kata Ye Chen Feng sambil tersenyum. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Sentu Bing yang nakal dan keras kepala. Bukan saudara perempuanku yang menikahimu, tetapi kamu menikah dengan klan keluarga Sentu Ku. Sentu Heng menggelengkan kepalanya dan berkata. Maaf, saya tidak tertarik dengan saudara perempuan Anda, saya juga tidak akan menikah dengan klan keluarga Sentu Anda. Setelah mengetahui motif Sentu Heng, Ye Chen Feng tertawa dan menolaknya. Apakah kamu benar-benar tidak akan mempertimbangkannya? Ini adalah satu-satunya kesempatan bagi Anda untuk memperbaiki hubungan Anda dengan klan keluarga Sentu saya. Jika Anda melewatkannya, Anda mungkin akan menyesalinya selama sisa hidup Anda. Sentu Heng berkata dengan suara rendah saat matanya menunjukkan tatapan sinis. Apakah kamu sudah selesai? Jika Anda, saya akan kembali. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng mengabaikan mata marah Sentu Heng dan berjalan melewatinya. Dia berjalan ke halaman rumahnya sendiri dan mengaktifkan pembatasan rahasia. Kamu Chen Feng, karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, maka jangan salahkan aku karena kejam. Permusuhan tersembunyi di mata Sentu Heng melonjak. Itu seperti tatapan binatang buas, membuat orang bergidik. Sepuluh besar di Heavenly Fire Marsial Roll memang tidak sederhana. Melalui interaksinya dengan Sentu Heng, Ye Chen Feng memiliki pemahaman umum tentang kekuatan sepuluh besar di gulungan bela diri api surgawi. Dia merasa bahwa dia masih sangat jauh dari tempat ke sepuluh. Oleh karena itu, hal yang paling penting sekarang adalah dengan cepat memahami posisi pedang. Hanya dengan memahami sikap pedang dengan kekuatan ofensif yang mencengangkan dia bisa menutup celah antara dia dan Sentu Heng dan teman-temannya dalam waktu singkat. Ye Chen Feng duduk di bawah satu-satunya pohon kuno di halaman dan mengatur napasnya untuk sementara waktu. Dia menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu dan mulai memahami tiga posisi pedang di pikiran pemakan dewa. Segera, dia memasuki kondisi meditasi yang mendalam. Meskipun persepsi dan bakat Ye Chen Feng telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan setelah menyatu dengan otak God Eater, dia masih belum terbiasa dengan jurus pedang. Selain itu, sikap pedang sangat dalam dan sulit dipahami. Mereka sangat dalam dan tidak jelas, dan mereka selalu berubah dan berlipat ganda. Hal ini menyebabkan Ye Chen Feng tidak dapat memahami esensi sebenarnya dari jurus pedang. Meskipun dia tidak dapat memahami hal-hal yang penting, Ye Chen Feng tidak terburu-buru. Dia seperti seorang biksu tua dalam meditasi. Dia duduk di bawah pohon kuno tanpa bergerak dan dengan sabar memahami tiga jurus pedang di otak God Eater. Waktu berlalu hari demi hari. Selain makan, Ye Chen Feng menghabiskan hampir seluruh waktunya untuk memahami kekuatan pedang. Dengan berlalunya waktu, Ye Chen Feng akhirnya memahami sebagian kecil dari esensi sebenarnya dari jurus pedang melalui analisis dan evolusi otak God Eater. Garis-garis cahaya pedang yang tajam perlahan memadat di permukaan tubuhnya, secara otomatis mengiris dedaunan yang melayang tertiup angin. Sikap pedang tidak berbentuk, tetapi pedang memiliki jiwa. Hanya dengan menumbuhkan sikap pedang menjadi bagian dari tubuh seseorang, memungkinkan sikap pedang untuk memiliki jiwa dan kehidupan, seseorang dapat benar-benar memahami sikap pedang. Setelah hampir sebulan pemahaman, Ye Chen Feng akhirnya memahami esensi sebenarnya dari jurus pedang. Di halaman, Ye Chen Feng duduk bersila di bawah pohon kuno tanpa bergerak. Garis-garis pedang ki mengalir di permukaan tubuhnya seolah-olah akan meledak. Tiba-tiba, Ye Chen Feng, yang matanya tertutup, membuka matanya. Dua cahaya tajam keluar dari matanya. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng dengan lembut menunjuk jarinya. Cahaya pedang yang cemerlang ditembakkan dari ujung jarinya dan menyerang kehampaan. Meskipun Ye Chen Feng menggunakan jarinya sebagai pedang, cahaya pedang itu sempurna dalam hal kecepatan dan kekuatan. Itu menembus batasan formasi di atas halaman dan langsung membuat lubang di dalamnya. Huh, pedang tadi seharusnya hanya dianggap jurus pedang setengah langkah. Meskipun sinar pedang yang ditembakkan Ye Chen Feng sebelumnya sangat kuat, dia tahu bahwa masih ada sedikit perbedaan antara dia dan kekuatan pedang yang sebenarnya. Untuk menebus perbedaan kecil ini, dia membutuhkan waktu lama untuk berlatih. 66. Setelah memahami kekuatan pedang setengah langkah, Ye Chen Feng tahu bahwa dia hanya bisa menutupi kekurangan kekuatan pedangnya melalui pertempuran, dan susunan jiwa surgawi adalah tempat terbaik untuk meredam kekuatan pedangnya. Ye Chen Feng memakan beberapa makanan lezat yang dimasak oleh dapur spiritual dan beristirahat sebentar. Pertama, dia pergi ke pavilion senjata ilahi dan menghabiskan 400 kristal jiwa tingkat rendah untuk membeli artefak jiwa tingkat rendah atribut api, pedang surga Scarlet. Aku bertanya-tanya berapa banyak level aray jiwa surgawi yang bisa aku lewati dengan kekuatanku saat ini. Ye Chen Feng merenung sambil berjalan. Mengikuti tanda-tanda di peta, dia tiba di luar susunan jiwa surgawi. Dia melihat dua pintu batu besar setinggi 10 meter dan memiliki ukiran totem di atasnya. Di pintu batu, ada dinding diok halus yang sehalus cermin. Di dinding diok, ada 56 emas. Tempat pertama adalah Fuyu Yue, tempat kedua adalah Lin Fuxin, tempat ketiga adalah Shen Tu Kuang, tempat keempat adalah Sangguan Yuantong, tempat kelima adalah Feng Yun Sui. Setelah melirik peringkat bela diri api surgawi, Ye Chen Feng menarik kembali pandangannya. Dia membayar 10 kristal jiwa tingkat rendah dan menerima batu penyelamat kehidupan. Ingat, selain senjata, kamu tidak dapat menggunakan apapun di arrai jiwa surgawi. Jika tidak, kamu akan segera diteleportasi keluar dari arrai jiwa surgawi. Penatua pendaftaran memperingatkan dengan tegas. Saya mengerti, Ye Chen Feng menganggup dan melangkah melewati pintu batu besar. Dia memasuki aula luas yang ditopang oleh ratusan pilar batu dengan naga melingkar. Dan di bagian atas aula, ada juga dinding batu giyok peringkat besar. Berjalan ke aula di luar arrai jiwa surgawi, Ye Chen Feng segera merasakan perasaan menindas di udara. Tembok besar itu diukir dengan pola susunan rumit yang memberikan dampak visual yang kuat. Saat Ye Chen Feng sedang melihat pola susunan di depannya, sebuah suara sarkastik memasuki telinganya. Kamu Chen Feng, kenapa kamu tidak pengecut? Akhirnya kamu mau keluar dari halaman kecilmu. Jiang Yijun, yang mengenakan pakaian mewah dan memiliki sikap yang luar biasa, muncul di aula. Ketika dia melihat Ye Chen Feng, dia tertegun sejenak. Kemudian, senyum dingin muncul di wajahnya saat dia dengan sengaja memprovokasi dia. Huh, sungguh mengecewakan. Mengapa ada begitu banyak anjing gila di rumah bela diri api surgawi? Ye Chen Feng dengan dingin melirik Jiang Yijun, menggelengkan kepalanya dan berkata, Kamu Chen Feng, siapa yang kamu panggil anjing? Jiang Yijun yang angkuh dan sombong tidak pernah menempatkan Ye Chen Feng di matanya. Ketika dia mendengar Ye Chen Feng menghinanya, wajahnya langsung menjadi gelap. Dia mengambil langkah berat menuju Ye Chen Feng dan menanyainya dengan marah. Apa, kamu bukan salah satunya? Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, beberapa orang jelas-jelas adalah anjing, tetapi mereka tidak mau mengakuinya. Aku benar-benar merasa sedih untukmu. Anda. Kata-kata Ye Chen Feng menusuk jauh ke dalam hati Jiang Yijun. Gelombang kemarahan meletus dari dadanya seperti tangan raksasa dan menekan Ye Chen Feng. Apa, kamu ingin bertarung di sini? Apakah Anda lupa aturan rumah bela diri api surgawi? Ye Chen Feng berdiri tak bergerak seperti tombak baja di bawah tekanan aura kuat Jiang Yijun saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Kamu Chen Feng, kamu hanya pandai berbicara. Apakah kamu berani menerima tantanganku? Jiang Yijun menarik nafas dalam-dalam dan mencoba yang terbaik untuk menekan amarah di hatinya. Dia memandang Ye Chen Feng dengan jijik dan memprovokasi dia. Meskipun dia telah mendengar bahwa Ye Chen Feng telah mengalahkan Xiong He dan Xiong He sendirian, dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Dia ingin menghancurkan hati seni bela diri Ye Chen Feng sebelum dia dewasa. Aku menerima tantanganmu, tapi kita akan membicarakannya setelah aku menyelesaikan Heavenly Soul Array. Ye Chen Feng setuju. Aku juga akan mencoba susunan jiwa surgawi. Aku akan menunggumu. Namun, bagaimana jika Anda menarik kembali kata-kata Anda setelah menyelesaikan Array jiwa surgawi. Jiang Yijun berkata dengan sengaja. Tidak masalah, aku bisa menjadi saksimu. Pada saat ini, suara yang dalam terdengar. Penatuatan, yang menjaga susunan jiwa surgawi, mendengar keributan itu dan perlahan berjalan keluar. Terima kasih, Penatuatan. Mendengar Penatuatan bersedia bersaksi, Jiang Yijun sangat gembira dan segera berterima kasih padanya. Menurut pendapatnya, dengan Penatuatan sebagai saksi, Ye Chen Feng tidak mungkin menarik kembali kata-katanya. Dia tidak sabar untuk memberi pelajaran pada Ye Chen Feng. Namun, ekspresi Ye Chen Feng tidak banyak berubah. Dia hanya berterima kasih kepada Penatuatan. Baiklah, kalian berdua bisa pergi dan mencoba susunan jiwa surgawi. Penatuatan menganggup dan berkata. Ya, keduanya berkata serempak. Dengan itu, Ye Chen Feng dan Penatuatan melewati Aula Utama dan sampai di sebuah pintu ringan yang dibentuk oleh larik rune. Elder Tan, apa pendapatmu tentang Ye Chen Feng? Ketika Ye Chen Feng dan Elder Tan menghilang dari Aula Utama, sosok Elder Liu muncul di Aula Utama. Dia berjalan ke sisi Penatuatan dan bertanya. Dia tidak dewasa secara mental dan sedikit sembrono. Penatuatan berkomentar. Ceroboh, apakah Anda berbicara tentang taruhan yang dia buat dengan Jiang Yijun? Elder Liu mengungkapkan senyum tipis dan berkata. Itu benar, Jiang Yijun telah berkultivasi di rumah bela diri api langit selama bertahun-tahun. Dia memiliki satu kaki di Master Ilusi Binatang Tingkat 5 dan memiliki kemampuan untuk masuk 50 besar peringkat bela diri api langit. Ye Chen Feng pasti bukan tandingannya. Penatuatan menganggup dan berkata. Meskipun begitu, aku tidak terlalu memikirkan Jiang Yijun. Aku yakin Ye Chen Feng bisa mengalahkannya. Penatua Liu berkata. Elder Liu, kamu sangat memikirkan Ye Chen Feng. Jika dia ingin mengalahkan Jiang Yijun, dia harus melewati 3 level. Ini terlalu sulit. Penatuatan bertanya dengan heran. Percayalah, Ye Chen Feng akan memberimu kejutan. Memikirkan bakat mengerikan Ye Chen Feng, Penatu Al Liu sangat percaya padanya. Sungguh kekuatan Rune Ar Rai yang menakutkan. Saat Ye Chen Feng berdiri di luar formasi jiwa surgawi, dia melihat melalui banyak pintu cahaya dan merasakan tekanan mengerikan dari formasi yang membuat hatinya bergetar. Ye Chen Feng, aku lupa memberitahumu bahwa aku akan masuk 50 besar peringkat bela diri api langit. Jiang Yijun menoleh dan menatap Ye Chen Feng, yang tidak jauh. Dia sengaja mengatakan ini untuk merusak kepercayaan dirinya. Aku juga lupa memberitahumu bahwa aku akan masuk 40 besar peringkat bela diri api langit. Jawab Ye Chen Feng sambil tersenyum. Dengan itu, Ye Chen Feng tidak lagi memperhatikan Jiang Yijun yang muram. Dia memasukkan token identitasnya kecelah di pintu cahaya, membukanya, dan memasuki Ar Rai Jiwa Surgawi. Setelah memasuki Ar Rai Jiwa Surgawi, Ye Chen Feng menemukan bahwa dia telah muncul di api penyucian dengan suhu yang sangat tinggi. Jalan batu yang berkelok-kelok melintasi seluruh api penyucian. Jalan batu itu dikelilingi oleh magma yang mendidih. Gelombang angin panas menyebar dari magma, bertiup ke wajah seseorang dan menyebabkan mereka merasa sangat sakit. Saat Ye Chen Feng melangkah ke jalan batu, persepsi tajamnya tiba-tiba merasakan bahaya di belakangnya. Sebuah cahaya melintas di bawah kakinya saat dia menghindari serangan diam-diam di ruang yang sangat kecil. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan pukulan yang kuat. Bam! Tinju Ye Chen Feng, yang diisi dengan kekuatan sepuluh ribu kilogram, menghantam dengan keras binatang roh tingkat enam yang telah menyergapnya. Kekuatan yang kuat langsung meledakkan tubuhnya, mengubahnya menjadi awan kabut tipis. Satu poin. Ketika Ye Chen Feng melihat nomor satu di token identitasnya, dia tahu bahwa setiap kali dia membunuh binatang roh tingkat enam, dia akan bisa mendapatkan satu poin. Jumlah poin yang dia kumpulkan akan secara langsung menentukan peringkatnya di Skyfire Martial Ranking. Ayo, biarkan aku melihat betapa sulitnya susunan jiwa surgawi ini. 67. Peng, peng, peng. Saat Ye Chen Feng bergegas ke api penyucian, tiga bola api panas terbang keluar dari magma merah menyala. Pada saat berikutnya, ketiga bola api ini berubah menjadi tiga makhluk roh kelas enam. Kemudian, mereka mengepung Ye Chen Feng dan menyerangnya. Ye Chen Feng tidak panik meskipun dia dikepung. Kekuatan fisik yang mengerikan meledak dari tubuhnya, dan energi yang kuat mengguncang tiga makhluk roh kelas enam begitu keras sehingga mereka tidak bisa mendekatinya. Titik Bintang Setelah mendorong kembali tiga binatang roh kelas enam dengan satu tendangan, Ye Chen Feng menunjuk jarinya dengan lembut. Sinar cahaya bintang ditembakkan dan menembus kepala tiga makhluk roh kelas enam. Setelah membunuh tiga binatang roh kelas enam, Ye Chen Feng terus mengikuti satu-satunya jalan batu di api penyucian, bergegas menuju ujung ruang pertama Array Jiwa Surgawi. Saat dia masuk lebih dalam, semakin banyak binatang roh kelas enam melompat keluar dari magma yang membara untuk menyelinap menyerang Ye Chen Feng. Namun, musuh di ruang pertama Array Jiwa Surgawi memiliki kekuatan terbatas dan tidak dapat menimbulkan ancaman bagi Ye Chen Feng. Seolah-olah dia telah memasuki tanah tak bertuan, membunuh musuh dengan kekuatan yang tak tertahankan. Ketika dia membunuh sembilan puluh tujuh binatang roh kelas enam, dia tiba di ujung ruang pertama Array Jiwa Surgawi. Dia memecahkan batasan pola larik dengan satu pukulan dan memasuki ruang kedua dari susunan Jiwa Surgawi. Ruang kedua persis sama dengan ruang pertama. Itu masih api penyucian. Namun, musuh di ruang kedua Array Jiwa Surgawi ditingkatkan dari binatang roh kelas enam menjadi ilusionis binatang kelas satu dan poin mereka meningkat dari satu menjadi tiga. Kekuatan 10 ribu pound Menghadapi serangan musuh dari alam yang sama, Ye Chen Feng meningkatkan kekuatan fisiknya menjadi 10 ribu pound. Dia membunuh jalannya ke api penyucian dan bertarung sengit dengan musuh di ruang kedua. Saat kekuatan fisiknya terus meningkat, musuh demi musuh diledakkan olehnya. Di bawah pembunuhannya yang hampir gila, poin yang diperolehnya meningkat pesat. Setelah sekitar setengah jam, Ye Chen Feng, yang penuh semangat juang, mencapai ujung ruang kedua. Dia memecahkan batasan pola larik dan memasuki ruang ketiga. Ruang ketiga Array Jiwa Surgawi jauh lebih sulit daripada ruang kedua. Di ruang ketiga, tidak hanya ada ilusionis bis kelas dua, tetapi juga ilusionis bis kelas tiga. Pedang surga merah Untuk menghemat energinya, Ye Chen Feng mengeluarkan Scarlet Heaven Sword dari taskian kunnya dan menyerbu ke ruang lapisan ketiga. Elder Liu, Anda benar-benar memiliki mata yang bagus. Ye Chen Feng telah berada di Array Jiwa Surgawi selama lebih dari dua jam. Berdasarkan kecepatan ini, saya khawatir dia telah mencapai ruang ketiga. Penatuatan menghitung waktu dan memuji. Lagi pula, dengan kekuatan Ye Chen Feng sebagai ilusionis binatang kelas satu dan ini adalah pertama kalinya dia menantang susunan Jiwa Surgawi, sangat jarang baginya untuk mencapai ruang ketiga. Saya merasa bahwa lapisan ruang ketiga bukanlah batas Ye Chen Feng. Saya merasa dia mungkin dapat mencapai lapisan ruang keempat. Setelah menyaksikan bakat mengerikan Ye Chen Feng, Penatua Liu sangat percaya padanya. Itu tidak mungkin. Dengan tingkat kultifasinya, tidak mungkin dia melewati ruang ketiga. Penatuatan menggelengkan kepalanya dengan tak percaya. Saya percaya bahwa Ye Chen Feng akan memberi kita kejutan, kata Penatua Liu dengan lemah. Seperti yang tetuatan duga, Ye Chen Feng menghadapi banyak perlawanan di ruang lapisan ketiga. Secara khusus, kemunculan terus-menerus dari Great Tribus Illusionis menimbulkan ancaman besar baginya. Jika Ye Chen Feng tidak memahami esensi dari langkah pantom pengubah bentuk, dia pasti sudah dikalahkan sejak lama. Saat Ye Chen Feng menggunakan Scarlet Heaven Sword dan membunuh seorang Illusionis binatang kelas 2 dengan satu tebasan, seorang Illusionis binatang kelas 3 yang telah mengintai untuk waktu yang lama tiba-tiba meluncurkan serangan diam-diam. Tinju yang diisi dengan energi panas yang membakar menghantam punggung Ye Chen Feng. Meskipun Ye Chen Feng menggunakan kekuatan fisiknya untuk menetralkan sebagian besar serangan, dia masih terluka. Darah di tubuhnya bergolak hebat saat dia memuntahkan seteguk darah. Weng! Suara pedang yang menusuk telinga tiba-tiba terdengar. Sinar pedang yang tajam seperti sambaran petir, menghancurkan serangan kedua dari kelas 3 bis Illusionis dan membelah tubuhnya menjadi dua. Bunuh Instan Ye Chen Feng mengeksekusi bentuk pedang setengah langkah dan membunuh Illusionis binatang kelas 3 dalam satu tebasan. Bang 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 Pada saat pembunuhan Instan, tiga musuh lagi muncul dan menyerang Ye Chen Feng secara berurutan. Mereka tidak memberinya kesempatan untuk bernafas dan memaksanya untuk menggunakan bentuk pedang setengah langkah untuk membela diri. Meskipun bentuk pedang setengah langkah sangat kuat, itu juga menghabiskan banyak energi. Ketika Ye Chen Feng mengeksekusi bentuk pedang setengah langkah secara berurutan dan membunuh tujuh musuh, dia secara bertahap kehilangan kekuatan. Aku harus menembus ruang lapisan ketiga dari susunan jiwa surgawi ini. Mengandalkan tekadnya yang kuat, Ye Chen Feng mengatupkan giginya dan terus menyerang. Potensi tubuhnya juga distimulasi sedikit demi sedikit dalam situasi hidup dan mati ini. Off. Ketika Ye Chen Feng mengeksekusi bentuk pedang setengah langkah dan membunuh seorang ilusi binatang kelas tiga, tubuhnya terluka parah lagi. Dua kelas tiga bis ilusionis memanfaatkan kesempatan itu dan menyerangnya secara berurutan, menyebabkan dia memuntahkan darah terus-menerus. Gerakannya juga menjadi sedikit lamban. Memanfaatkan kesempatan ketika Ye Chen Feng terluka, dua ilusionis binatang kelas tiga yang sangat cerdas mengeksekusi keterampilan jiwa mereka pada saat yang sama. Kedua keterampilan jiwa menyatu bersama dan membentuk sosok yang berapi-api. Itu seperti meteor dengan ekor panjang, menabrak Ye Chen Feng. Menghadapi keterampilan jiwa fusi dari keduanya, Ye Chen Feng, yang berdiri di jalan batu yang sempit, tidak bisa mengelak dan hanya bisa menghadapinya dengan kekuatannya. Bentuk pedang setengah langkah, hancurkan untukku. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan memegang pedang surga merah dengan erat saat dia maju. Mengikuti suara pedang yang menusuk telinga, permukaan Scarlet Heaven suat melonjak dengan aura pedang yang tajam. Aura pedang yang menakutkan tak tertandingi. Cii, sebuah suara terdengar. Keterampilan jiwa fusi dari dua kelas tiga bis ilusionis langsung dipisahkan oleh bentuk pedang setengah langkah dan menghilang di udara. Sebelum mereka berdua bisa bereaksi, aura pedang aneh melintas di udara dan memenggal kepala mereka, mengakhiri hidup mereka. Alam, menerobos. Setelah menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh mereka berdua, Ye Chen Feng berada di ambang kelelahan dan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Pada saat ini, kekuatan jiwanya yang meluap langsung meletus dan mengalir ke semua meridian di tubuhnya, menyatu dengan telur darah di roh jiwanya. Saat berikutnya, aura yang kuat keluar dari tubuhnya dan mendorong kekuatannya untuk terus meningkat. Dia dengan mudah menembus kemacetan di alamnya dan menerobos ke alam ilusi binatang kelas dua. Setelah menerobos, kekuatan jiwa Ye Chen Feng yang hampir habis pulih lebih dari setengahnya. Kekuatan bertarungnya juga meningkat beberapa kali lipat. The Great Tribus Ilusionis tidak lagi menjadi ancaman baginya. Membunuh. Melihat musuh melompat menerobos dan menggunakan pantom pemindahan bentuk untuk membunuh jalannya ke pengepungan dan memulai pembantaian gila-gilaan. 68. Iya, ada perubahan dalam peringkat bela diri api surgawi. Penatua Liu dan Penatua Tan, yang sedang menunggu di aula utama, melihat cahaya putih bersinar dari dinding batu giok dan segera mengalihkan pandangan mereka ke sana. Jiang Yijun, dia berhasil mencapai peringkat bela diri api surgawi. Melihat perubahan pada dinding batu giok, Penatua Tan dan Penatua Liu menemukan nama Jiang Yijun di ujung dinding batu giok. Penatua Liu, saya mengatakan bahwa Jiang Yijun memiliki kesempatan untuk mencapai peringkat bela diri api surgawi. Sekarang, apakah Anda masih berpikir bahwa Ye Chen Feng akan berhasil? Penatua Tan mengungkapkan senyum tipis dan bertanya. Kekuatan Jiang Yijun ini tidak buruk, tapi Ye Chen Feng belum keluar dari arrai jiwa surgawi, kan? Mungkin dia bisa menciptakan keajaiban. Elder Liu berkata perlahan, tetapi nadanya jauh lebih lemah. Penatua Liu, berhentilah bercanda. Mengesampingkan fakta bahwa ini adalah pertama kalinya dia berada di susunan jiwa surgawi, hanya kekuatannya sebagai ilusionis binatang level 1 sudah cukup untuk menentukan bahwa dia tidak akan dapat mencapai marsial api surgawi. Peringkat Tetuatan Balas Mari kita menunggu dengan sabar. Penatua Liu menarik nafas dalam-dalam dan berkata. Setelah sekitar satu menit, peringkat marsial api surgawi berubah lagi. Peringkat Jiang Yijun naik lagi, ke posisi ke-49. Ia, seseorang keluar. Setelah perubahan di dinding giok, rangan tiba-tiba terdengar di aula utama yang sunyi. Sesosok terbang keluar dari pintu lampu arai dan mendarat di tanah yang dingin dalam keadaan menyesal. Jiang Yijun Ketika penatua Tan melihat Jiang Yijun terbaring di tanah dengan darah menetes dari sudut mulutnya dan pakaiannya rusak parah, alisnya sedikit berkedut. Dia mengira Ye Chen Feng akan mengakhiri tantangannya sebelum Jiang Yijun. Namun, kenyataannya benar-benar berbeda dari apa yang dia bayangkan. Tempat ke-49, aku akhirnya berhasil mencapai peringkat bela diri api surgawi. Jiang Yijun menyeka darah dari sudut mulutnya dan bangkit dari tanah. Ketika dia melihat peringkat di dinding batu giok, dia menunjukkan senyum gembira. Iya, di mana Ye Chen Feng? Kemana dia pergi? Setelah memastikan bahwa dia telah berhasil mencapai peringkat bela diri api surgawi, Jiang Yijun segera mencari Ye Chen Feng. Dia ingin memprovokasi dia dengan kejam, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak berada di aula utama. Penatua Tan, ke mana Ye Chen Feng pergi? Jiang Yijun bertanya kepada Penatua Tan, yang bersaksi untuk mereka. Ye Chen Feng belum keluar dari arrai jiwa surgawi. Penatua Tan berkata, kekuatannya, bagaimana dia bisa bertahan begitu lama? Ekspresi Jiang Yijun berubah saat dia berbicara dengan tidak percaya. Hasilnya tidak bisa lebih baik dariku. Dia pasti bersembunyi di suatu tempat untuk mengulur waktu, Jiang Yijun menghibur dirinya dengan ekspresi muram. Bunyi dengungan. Saat Jiang Yijun sedang menghibur dirinya sendiri, cahaya putih yang menyelaukan bersinar dari dinding batu giok peringkat. Nama-nama di ujung dinding giok peringkat berubah lagi. Sebuah nama yang tidak dapat dipercaya oleh Jiang Yijun, Elder Tan, dan yang lainnya muncul di ujung dinding batu giok peringkat. Tidak mungkin, ini tidak mungkin benar. Kegembiraan mengisi peringkat bela diri api surgawi menghilang tanpa jejak. Jiang Yijun menggosok matanya dengan sekuat tenaga, tidak dapat menerima kenyataan di depan matanya. Jejak kegelisahan muncul di hatinya. Kamu Chen Feng, dia benar-benar melakukannya. Suasana hati Elder Liu benar-benar kebalikan dari Jiang Yijun. Melihat bahwa Ye Chen Feng telah naik peringkat bela diri api surgawi, dia dengan tulus bahagia untuk Ye Chen Feng. Elder Tan, ini pasti akan memberi kita kejutan besar, kata Elder Liu sambil tersenyum. Elder Liu, kamu memiliki mata yang tajam. Bakat Ye Chen Feng ini bahkan mungkin melampaui Fuyu Yue dan Lin Fuxin. Penatuatan menarik nafas dalam-dalam dan menekan keterkejutan di hatinya saat dia memuji. Mem, dinding diok peringkat telah berubah lagi. Saat penatua Liu dan penatuatan sedang mendiskusikan Ye Chen Feng, dinding diok peringkat berubah lagi. Hasil Ye Chen Feng meningkat lagi, melampaui Jiang Yijun menjadi peringkat ke-49. Ini tidak mungkin nyata. Aku pasti sedang bermimpi. Dia tidak mungkin sekuat itu. Memikirkan tentang taruhannya dengan Ye Chen Feng, Jiang Yijun memiliki rasa tidak nyaman yang kuat di hatinya. Jejak keringat dingin mengalir di dahinya. Pada saat ini, di ruang ke-4 arai jiwa surgawi, Ye Chen Feng bermandikan darah saat dia bertarung dengan dua ilusionis binatang kelas 4. Untuk membunuh mereka berdua, Ye Chen Feng meningkatkan kekuatan fisiknya secara maksimal dan menggabungkannya dengan kekuatan jiwanya, mencapai kekuatan 25 ribu pound. Segel Ular Darah Tangan kiri Ye Chen Feng dengan cepat membentuk serangkaian segel yang rumit. Seekor Ular Darah yang hidup langsung berubah menjadi cetakan telapak tangan berwarna merah darah dan memaksa kelas 4 bis ilusionis untuk mundur. Setelah itu, riak muncul di udara dan pancaran pedang yang tajam melesat seperti kilat. Itu langsung membelah tubuh kelas 4 bis ilusionis dan membunuhnya. Setelah membunuh kelas 4 bis ilusionis, tekanan Ye Chen Feng sangat berkurang. Dalam sekejap, dia mendekati kelas 4 bis ilusionis yang dipaksa mundur oleh Blood Serpent Seal dan melancarkan serangan gemuruh ke arahnya. Bang! Level 4 bis ilusionis yang terluka parah terkena serangan terkuat Ye Chen Feng. Seluruh tubuhnya langsung dipenuhi retakan. Ketika kekuatan 25 ribu kilogram mengalir ke tubuhnya, dia melolong menyakitkan. Seluruh tubuhnya meledak, berubah menjadi awan cahaya dan menghilang di udara. Huff, huff, ruang keempat arai jiwa surgawi memang sangat sulit. Ye Chen Feng telah menggunakan banyak kekuatan jiwa dan kekuatan fisik untuk membunuh jalan ke tengah ruang keempat. Namun, setelah mengalami situasi hidup dan mati, pemahaman aura pedang Ye Chen Feng telah meningkat ke tingkat lain. Dia telah memahami esensi dari konsep Sapa Shifting Illusion. Konsep Sapa Shifting Illusion adalah konsep bayangan. Hanya dengan memahami esensi dari konsep bayangan seseorang dapat memadatkan bayangan kecepatan dan menumbuhkan ilusi pengubah bentuk ke tingkat pertama. So, cahaya redup melintas di bawah kaki Ye Chen Feng saat dia meningkatkan kecepatannya ke tingkat yang tak terbayangkan. Dia bergerak di jalan batu yang sempit, menghindari serangan ilusionis tingkat empat yang mencoba menyergapnya seperti hantu. Saat Ye Chen Feng bergerak lebih cepat dan lebih gesit, bayangan samar muncul di belakangnya. Munculnya after image ini sedikit meningkatkan kecepatan Ye Chen Feng dan memungkinkan dia untuk dengan mudah menghindari serangan dari kelas empat bis ilusionis. Saat Ye Chen Feng menggunakan Sapa Shifting Illusion dan berlari menuju ujung jalan batu, dia tiba-tiba merasakan bahaya yang kuat dari lubuk hatinya. Seluruh tubuhnya berputar dua kali dan menghindari serangan tombak yang sangat cepat. Ilusionis binatang kelas lima. Melihat pria berpakaian hitam yang memegang tombak hitam dan menghalangi jalannya, Ye Chen Feng mengungkapkan ekspresi serius. Dari aura yang dipancarkan pria berpakaian hitam itu, dia telah mencapai rana ilusionis tingkat lima. Jika dia berada di puncaknya, dia memiliki kepercayaan diri untuk membunuh kelas lima bis ilusionis. Namun, pada saat ini, dia sangat kelelahan dan tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Lebih penting lagi, rute pelariannya diblokir oleh enam ilusionis tingkat empat yang mengejarnya, meninggalkannya tanpa jalan keluar. Ayo berjuang. Menghadapi lawan yang kuat, Ye Chen Feng meletus dengan niat bertarung yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat dia meraung keras, dia seperti anak panah yang meninggalkan busur. Dengan suara yang menusuk telinga, dia mendekati ilusionis peringkat lima dengan kecepatan yang sangat cepat. 69. Bentuk pedang setengah langkah. Pedang ini, tidak peduli apakah itu kekuatan atau bentuk pedang, itu telah mencapai kesempurnaan. Bentuk pedang yang menakutkan menelan dunia dan dengan kejam menebas ke arah ilusionis peringkat lima yang menghalanginya. Cahaya pedang yang mengejutkan melintas di depan mata ilusionis peringkat lima binatang itu. Dia tidak mengelak dan menyambut cahaya pedang dengan tombaknya. Tombak hitam itu seperti seekor naga yang muncul dari laut, memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya saat ia berlari ke depan. Ledakan. Kedua kekuatan besar itu bentrok bersama dan segera memicu gelombang besar. Kekuatan yang kuat menyebabkan lengan Ye Chen Feng mati rasa. Dia kehilangan kendali atas tubuhnya dan jatuh ke belakang. Menghadapi bentuk pedang setengah langkah secara langsung, ilusionis monster peringkat lima juga tidak mudah. Bentuk pedang setengah langkah yang menakutkan melewati tombak hitam dan menembus lengannya, merobek lengannya. Luka pedang begitu dalam sehingga orang bisa melihat tulang dadanya muncul di dadanya. Saat Ye Chen Feng jatuh ke tanah, seorang ilusionis binatang peringkat empat tiba-tiba mendekatinya. Tinju yang dipenuhi dengan kekuatan jiwa yang menakutkan dengan kejam menghantam punggungnya. Jika Ye Chen Feng tidak mencapai tahap sukses besar dari flash revinemen rilem dan pertahanan tubuh fisiknya telah meningkat pesat, tinju ini akan melukai organ dalamnya dan membuatnya kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Setelah menerima pukulan berat di punggungnya, Ye Chen Feng memuntahkan seteguk darah. Darah di tubuhnya mulai mendidih hebat. Tanpa memberinya kesempatan untuk beristirahat, beberapa ilusionis buas menyerbu ke arahnya. Jauh dalam bahaya, Ye Chen Feng memegang batu penyelamat di tangannya. Dia tidak peduli dengan biayanya dan menggunakan kekuatan jiwa yang tersisa di tubuhnya arah. Pada saat ini, Ye Chen Feng seperti asura bermandikan darah. Dia tidak takut mati dan hanya tahu cara membunuh. Di bawah serangan gila, ilusionis binatang yang mengelilinginya terus-menerus dipaksa mundur. Cahaya pedang yang tajam terus menembus pertahanan mereka dan menyerang tubuh mereka. Segera, ada bekas pedang silang di tubuh mereka. Namun, ada terlalu banyak ilusionis binatang di sekitar Ye Chen Feng. Ada banyak serangan dari sudut yang rumit dan terus mengenai tubuh Ye Chen Feng. Segera, tubuh Ye Chen Feng dipenuhi dengan lubang berdarah. Darah yang mengalir mewarnai pakaiannya menjadi merah. Mati. Ye Chen Feng mengambil kesempatan ketika dua tingkat empat ilusionis binatang didorong kembali oleh pancaran pedang yang tajam dan tiba-tiba menyerang. Bayangan buram muncul di belakangnya dan meningkatkan kecepatannya. Dia menebas tubuh ilusionis tingkat empat yang tidak bisa mengelak tepat waktu. Setelah serangan mendadak yang sukses, Ye Chen Feng memanfaatkan pembukaan dan terus menyerang. Setelah membunuh tiga peringkat empat ilusionis binatang buas dengan sekuat tenaga, dia menggunakan sedikit terakhir dari energi jiwanya dan menghancurkan batu penyelamat hidup, menghilang dari ruang keempat formasi jiwa surgawi. Tempat ke-39, apakah saya melihat sesuatu? Ini pertama kalinya dia menantang barisan dan dia benar-benar berhasil masuk 40 besar. Apakah orang ini benar-benar manusia? Setelah Ye Chen Feng membunuh beberapa ilusionis kelas 4, dinding diok peringkat berubah lagi. Peringkatnya naik dua tempat dan masuk 40 besar, peringkat ke-39. Dapat dikatakan bahwa hasil menantang surga Ye Chen Feng telah membuat rekor baru di Skyfire Martial House. Tidak ada yang pernah masuk 40 besar pada upaya pertama mereka di Heavenly Soul Array. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin nyata, dia tidak mungkin sekuat itu. Jiang Yijun tidak bisa menerima kenyataan ini dan meraum di dalam hatinya. Setan, Ye Chen Feng ini adalah setan. Bakatnya pasti melampaui Fu Yuiue dan Lin Fuxin. Setelah menyaksikan hasil menakjubkan Ye Chen Feng, penatuatan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap dan memuji. Dengan kekuatan dan bakat yang dia perlihatkan, penatuatan percaya bahwa dia akan bisa masuk 10 besar peringkat bela diri api langit dalam waktu kurang dari setahun. Lebih penting lagi, dia baru berusia 15 tahun dan merupakan orang termuda di Skyfire Martial Ranking. Sama seperti semua orang terpana oleh peringkat Ye Chen Feng yang menantang surga, Ye Chen Feng yang berlumuran darah jatuh dari pintu lampu susunan. Saya ingin tahu peringkat apa yang bisa saya dapatkan dengan 1.357 poin. Ye Chen Feng, yang lemah, baru saja memulihkan energi jiwa yang telah dia keluarkan. Dia bangkit dari tanah dan datang ke Grand Hall. Dia akhirnya keluar. Melihat Ye Chen Feng, yang berlumuran darah dan tampak seperti asura dari neraka, banyak orang menunjukkan ekspresi kagum. Cheng Feng, kamu telah menerobos. Penatua Liu memperhatikan perubahan di alam Ye Chen Feng dan bertanya dengan heran. Ya, saya cukup beruntung untuk menerobos arrai jiwa surgawi. Ye Chen Feng menganggup dan berkata dengan rendah hati. Dia mengarahkan tatapan tajamnya ke Jiang Yijun dan berkata, Jiang Yijun, aku sudah membuatmu menunggu lama. Tunggu sampai aku pulih, lalu kita akan pergi ke Great Soul Arena untuk bertanding. Saya terlalu terluka dalam pertempuran ini. Saya tidak bisa bersaing. Jiang Yijun menguatkan dirinya dan berkata dengan cemberut. Perbedaan kekuatan antara setiap peringkat di Skyfire Martial Ranking sangat besar. Jiang Yijun hanya berada di peringkat 50, tetapi Ye Chen Feng telah menembus 40 besar. Itu cukup untuk menunjukkan perbedaan besar dalam kekuatan antara keduanya. Saat ini, bersaing dengan Ye Chen Feng tidak berbeda dengan meminta pemukulan. Jiang Yijun tidak berani menerima tantangan itu. Apa yang kamu takutkan? Bibir Ye Chen Feng sedikit melengkung, memperlihatkan senyum sinis saat dia berkata. Melihat noda darah di wajah tegas Ye Chen Feng dan merasakan warna merah darah dan permusuhan di matanya yang hitam pekat. Jiang Yijun menjadi pemalu. Dia menyesali ketergesaannya. Dia seharusnya tidak mendengarkan sentuh heng dan memprovokasi Ye Chen Feng. Kamu Chen Feng? Aku akui bahwa aku tidak sekuat kamu. Mari kita lupakan pertempuran itu. Jiang Yijun mengertakkan gigi dan menundukkan kepalanya yang mulia, mengaku kalah di depan semua orang. Jiang Yijun, kamu tidak bisa menjadi pengecut seperti itu, kan? Kemana perginya kesombonganmu? Dan kami baru saja mengundang penatuatan untuk menjadi saksi. Kamu tidak mungkin lupa, kan? Jiang Yijun menyerah, tetapi Ye Chen Feng tidak ingin melepaskannya dan berkata dengan agresif. Jiang Yijun, Skyfire Martial House memiliki aturan yang jelas. Jika kamu kembali bertaruh, kamu harus memberi kompensasi kepada pihak lain dengan 500 kristal jiwa tingkat rendah. Penatuatan perlahan berjalan mendekat dan berkata. 500 kristal jiwa tingkat rendah, aku akan membayar. Memikirkan peringkat Ye Chen Feng yang menantang surga, Jiang Yijun tidak bisa memanggil semangat juang apapun. Lebih penting lagi, dia takut Ye Chen Feng akan menggunakan kesempatan ini untuk melumpuhkannya. Oleh karena itu, dia dengan patuh mengeluarkan 500 kristal jiwa tingkat rendah untuk memberi kompensasi kepada Ye Chen Feng. Penatualiu, Penatuatan, saya akan kembali. Meskipun dia tidak berhasil memberi pelajaran pada Jiang Yijun, kristal jiwa tingkat rendah lebih penting bagi Ye Chen Feng. Setelah memasukkan 500 kristal jiwa tingkat rendah ke dalam taskiankunnya, Ye Chen Feng berbalik dan pergi. Tidak lama setelah Ye Chen Feng meninggalkan arai jiwa surgawi, hasilnya yang menantang surga meledak di rumah bela diri api langit. Hampir semua orang tahu namanya. Kakak ketiga, apakah kamu sudah mendengar beritanya? Ye Chen Feng mencapai posisi ke-39 dalam upaya pertamanya di arai jiwa surgawi dan memaksa Jiang Yijun untuk memberikan kompensasi kepadanya dengan 500 kristal jiwa tingkat rendah. Setelah mendengar tentang hasil Ye Chen Feng yang menantang surga, Shen Tue dan Shen Tue merasa sangat tidak nyaman. Mereka segera pergi ke halaman Shen Tue Heng. Aku sudah tahu tentang itu. Shen Tue Heng menganggup dan berkata dengan nada suam-suam kuku, sehingga tidak mungkin orang lain menebak pikirannya yang sebenarnya. Kakak ketiga, anak ini merupakan ancaman yang terlalu besar bagi kita. Kita harus menyingkirkannya. Jika tidak, dia akan menjadi ancaman besar bagi kita. Shen Tue Heng berkata dengan jahat. Bagaimana cara kita menyingkirkannya? Shen Tue Heng berceramah dengan suara rendah, bakat Ye Chen Feng mungkin telah menarik perhatian tuan rumah bela diri. Jika kita menghadapinya sekarang, itu akan seperti memukul batu dengan sebutir telur. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa hanya melihatnya tumbuh. Shen Tue Heng berkata dengan enggan. 70. Di malam yang gelap gulita, bintang yang tak terhitung jumlahnya tergantung di langit, mengelilingi bulan sabit yang cerah. Cahaya bintang dan cahaya bulan bergabung bersama. Dari jauh, itu tampak seperti bima sakti yang tak terbatas. Setelah beberapa jam istirahat, Ye Chen Feng benar-benar memulihkan kekuatan jiwanya yang kelelahan dan menyembuhkan lukanya. Dia terbangun dari pemulihannya. Saya ingin tahu apakah saya memiliki kesempatan untuk melewati lapisan keempat formasi jiwa surgawi dalam kondisi saya saat ini. Setelah pulih ke kondisi puncaknya, Ye Chen Feng merasa tubuhnya dipenuhi energi. Lebih penting lagi, setelah mengalami penempaan hidup dan mati dalam formasi jiwa surgawi, racun pil di tubuhnya benar-benar hilang. Sekarang dia telah mengkonsumsi Jiuku Spirit Pil, dia bisa melepaskan efek obat terkuatnya. Setelah makan makanan sederhana untuk mengisi perutnya, Ye Chen Feng berjalan di bawah sinar bulan yang cerah menuju Graffiti Caffe. Dia akhirnya mengkonsumsi pil roh Jiuku dan berkultivasi dengan pahit untuk jangka waktu tertentu. Alasan mengapa Ye Chen Feng memilih untuk berkultivasi di gua gravitasi daripada formasi pengumpulan roh yang lebih baik adalah karena dia ingin menggunakan tekanan di gua gravitasi untuk secara paksa menekan efek obat dari pil roh Jiuku ke dalam organnya dan mengolah lapisan ketiga dari alam konstelasi ilahi enam meridian. Penatua ini, saya ingin memasuki gua gravitasi untuk berkultivasi di ruang tujuh lapisan. Ketika Ye Chen Feng tiba di gua gravitasi, dia melihat seorang lelaki tua kurus berjubah hitam menjaga pintu masuk gua gravitasi. Dia berjalan ke pria tua itu dan berkata, ruang tujuh lapisan, tetua berpakaian hitam itu mengangkat ke lopak matanya yang keriput dan menatap Ye Chen Feng. Dia dengan dingin mengingatkan, anak muda, jangan menggigit lebih dari yang bisa kamu kunyah. Dengan kultivasi ilusionis binatang peringkat dua, berkultivasi di seven layer space tidak berbeda dengan mendekati kematian. Penatua, saya yakin bahwa saya dapat menahan tekanan dari seven layer space. Meskipun kultivasi Ye Chen Feng tidak tinggi, dia telah memulah alam penyempurnaan daging ke alam sukses besar. Dapat dikatakan bahwa daya tahan tubuhnya melampaui jenderal binatang bumi biasa. Tidak, aku tidak akan membiarkanmu bermain-main. Dengan kekuatanmu, kamu hanya bisa berkultivasi di lapisan pertama atau kedua gua gravitasi. Tetua berpakaian hitam itu tidak tergerak dan dengan dingin ditolak. Kaka Ye, kamu baru saja memasuki peringkat bela diri api surgawi dan kamu datang ke gua gravitasi untuk berkultivasi. Kamu sangat pekerja keras. Sama seperti Ye Chen Feng yang kesal tentang bagaimana membujuk tetua berpakaian hitam untuk membiarkannya pergi ke ruang pasukan tujuh lapis untuk berkultivasi. Feng Xiao Xiao masuk. Dia mengenakan jubah pelatihan hitam ketat yang menonjolkan sosoknya yang menggoda. Rambutnya yang hitam legam menutupi bahunya dan fitur wajahnya sangat indah. Apakah kamu itu Ye Chen Feng? Mendengar kata-kata Feng Xiao Xiao, alis tetua berpakaian hitam itu sedikit berkedut. Cara dia memandang Ye Chen Feng sedikit berubah. Jelas, dia juga telah mendengar tentang hasil menantang surga Ye Chen Feng dan sangat terkejut. Ya, izinkan saya untuk memasuki ruang berlipat tujuh dari gua gravitasi untuk berkultivasi. Ye Chen Feng menganggup dan memohon. Ruang lipat tujuh gua gravitasi. Feng Xiao Xiao melompat ketakutan dan buru-buru berkata, kakak senior Ye, ruang tujuh lipat gua gravitasi sangat menakutkan. Tekanan yang dihasilkannya cukup untuk menghancurkan ahli binatang bumi kelas satu menjadi pati daging. Kamu tidak boleh memaksakan diri. Apakah menurutmu aku tipe orang yang memaksakan diri? Ye Chen Feng menggosok hidungnya dan tersenyum pahit. Apakah kamu benar-benar memutuskan untuk memasuki ruang berlipat tujuh gua gravitasi untuk berkultivasi? Melihat kepercayaan diri di mata Ye Chen Feng, tetua berpakaian hitam itu mengingat pesan dari tuan rumah bela diri dan bertanya lagi. Ya, tolong kabulkan permintaanku, tetua. Ye Chen Feng menganggup dan berkata. Baiklah, karena kamu bersikeras memasuki ruang berlipat tujuh gua gravitasi untuk berkultivasi, aku akan memberimu kesempatan. Ingat, gua gravitasi berbeda dari tempat lain. Berkultivasi di sana sangat berbahaya. Jika kamu tidak tahan, ingat jangan memaksakan diri. Kalau tidak, hidupmu akan dalam bahaya. Tetua berpakaian hitam itu dengan sungguh-sungguh mengingatkan. Aku mengerti. Aku tidak akan bercanda dengan hidupku. Ye Chen Feng menganggup dan berjanji. Seven Volt Space Gravity Cave membutuhkan 50 kristal jiwa tingkat rendah per hari. Berapa lama kamu berencana untuk berkultivasi? Tetua berpakaian hitam itu bertanya. Baiklah, aku akan berkultivasi selama 10 hari dulu. Ye Chen Feng merenung sejenak dan menyerahkan 500 kristal jiwa tingkat rendah kepada sesepuh berpakaian hitam. 10 hari. Feng Xiao Xiao menarik napas dingin. Dia tidak berani membayangkan bagaimana rasanya berkultivasi di ruang berlipat tujuh gua gravitasi selama 10 hari. Apakah tubuhnya akan langsung runtuh? Tunggu aku di sini. Ikuti aku. Setelah mengatakan itu, sesepuh berpakaian hitam memimpin Ye Chen Feng di sepanjang jalan batu gelap ke kedalaman ruang berlipat tujuh gua gravitasi. Hati-hati. Jangan memaksakan diri. Penatua berpakaian hitam itu masih khawatir dan mengingatkannya. Terima kasih. Aku akan berhati-hati. Ye Chen Feng menarik napas dalam-dalam dan berkata. Setelah mengatakan itu, dia melangkah melalui pintu ringan yang dibentuk oleh sejumlah besar rune dan memasuki ruang berlipat tujuh gua gravitasi. Setelah memasuki gua gravitasi, Ye Chen Feng menemukan bahwa cahaya di dalamnya agak redup. Sebelum dia bisa melihat lebih dekat, dia langsung merasakan tekanan yang menakutkan melonjak dan menelan seluruh tubuhnya. Bang! Tertangkap basah, kaki Ye Chen Feng sedikit gemetar dan lututnya membentur tanah. Seluruh otot tubuhnya bergetar hebat. Sungguh tekanan yang menakutkan. Di bawah tekanan-tekanan, Ye Chen Feng dapat dengan jelas merasakan kulitnya mulai retak dan pembuluh darahnya terbuka. Semua sel di tubuhnya tidak mampu menahan tekanan dan mulai runtuh. Ye Chen Feng sangat kesakitan sehingga seluruh tubuhnya berkedut dan berkeringat dingin. Jika Ye Chen Feng tidak mencapai kesuksesan yang lebih besar di Flash Refinement Realm, Seven Volt Space Graffiti Caffe dari Seven Volt Space akan dengan mudah menghancurkan tubuhnya dan mengubahnya menjadi debu. Ini bukan tempat yang seharusnya. Jika kamu tidak ingin mati, cepat pergi. Saat Ye Chen Feng mengedarkan perisai Dewa Nam Meridiannya dan dengan getir menahan tekanan dan menyembuhkan tubuhnya, sebuah suara dingin tiba-tiba memasuki telinganya. Mengikuti sumber suara, Ye Chen Feng mengangkat kepalanya dengan susah payah dan samar-samar melihat orang berpakaian hitam duduk bersila di sudut gelap. Ketika Ye Chen Feng samar-samar melihat wajahnya, dia sedikit terkejut karena dia menemukan bahwa pemilik suara itu sebenarnya adalah seorang wanita. Sungguh wanita yang menakutkan. Meskipun cahayanya redup, Ye Chen Feng dapat dengan jelas merasakan bahwa wanita ini telah sepenuhnya beradaptasi dengan tekanan ruang berlipat tujuh gua gravitasi. Dia berkultivasi dengan mudah. Aku bisa bertahan. Ye Chen Feng berkata dengan keras kepala. Dia meletus dengan kekuatan fisik terkuatnya untuk menahan tekanan seperti gunung dan duduk bersila di pintu masuk dengan susah payah. Setelah duduk bersila, Ye Chen Feng menempatkan Jiu-Ku Spirit Pil yang telah dia siapkan sebelumnya ke dalam mulutnya. Segera, sejumlah besar energi obat dilepaskan dari mulutnya dan melonjak ke tubuhnya seperti air pasang. Sakit, sakit yang menyayat hati. Pil roh Jiu-Ku adalah pil kelas 9 dan mengandung energi obat yang sangat menakutkan. Ketika Ye Chen Feng menggunakan 7-Volt Spaces Force untuk secara paksa menekan energi obat yang keras ke dalam organ internalnya, dia langsung merasa seolah-olah tubuhnya ditusuk oleh jarum baja tajam. Ditambah dengan tekanan ekstrim dari 7-Volt Spaces Force, rasa sakit ganda hampir membuatnya pingsan. Bertahan, aku pasti bisa bertahan. Ye Chen Feng mengertakan gigi dan menahan rasa sakit yang tidak manusiawi saat dia mengembangkan Perisai Dewa 6 Meridian dengan susah payah. Huff, melebih-lebihkan dirimu sendiri. Terima kasih telah menonton!